I'm gonna love you Barcelona akan ditinggal Lionel Messi Bicara soal kehebatan Barca tak lepas dari peran serta Lapilga yang sudah habiskan 20 tahun masa baktinya dengan torehan 34 trofi, baik di tingkat domestik maupun Eropa Akan tetapi karena berbagai hal, hubungan harmonis ini malah sudah di ujung tanduk Ia efek nontonnya musim lalu, tindakan semena-mena Ronald Koeman, dan krisis ekonomi menjurus kebangkrutan Lionel Messi yang putuskan hengkang Demi hal itu, ia pun membiarkan Barcelona di ambang kehancuran usaha menolak pemotongan 30% gaji Bak sudah jatuh tertimpa tangga, mereka kini-kian menderita setelah titisan pemain andalannya disarankan Gabun Real Madrid Ex-ketua Palermo, Maurizio Zamparini menyebut Paulo Dybala sebagai Daniel Messi dan harus tinggalkan Juventus Saya masih yakin jika dia adalah Messi baru, Dybala adalah pemenang dan suatu pemistaan ketika ia tak dimainkan Saya sudah bilang, Paulo, untuk keselamatanmu, tinggalkan Juventus, dia layak gabung Barcelona atau Madrid Ucap Zamparini dilansir daily mail Saran yang saya berikan saat ini masih sama Paulo harus pergi dari sana dan segera melipir ke Real Madrid Jika bisa pada awal Januari, itu akan jadi solusi terbaik bagi semuanya, tinggulnya Setelah simulnya tua ditukangi Andrea Pirlo, laju yang memang nampak tak punya masa depan lagi karena berulang kali gagal masuk skemanya Apalagi hubungan sang bintang sempat merenggang dengan si pelatih dan kemudian merembet ke direktur olahraga Fabio Paratici Terima kasih telah menonton!